Air datang itu bisa memang lah. Pasal di sini lah, kalau tiba-tiba sana, kalau tidur sana, air datang pesan, tembongan semua dia. Buah pisang. Saya baru buat di kongnet, tembongan ada buah. Kejadian. Barang semua abis. Sekolah mana dia berpikir, karena dia di kamar tau. Cuma itu semua, air buat pisang, itu aku pilih kembali. Kacang, nabi-nabi juga. Wendong abis semua. Kacang, nabi-nabi juga. Tapi, baru-baru, kembali ke sana. Di sini, saya dapat apa-apa. Apis. Kemarin, saya ada anak. Bagaimana anak? Minta di keluarga saya. Bagaimana? Bagaimana saya pernah dapat apa-apa? Di sini, yang paling parah, ada orang-orang ke rumah. Di sini, yang paling parah, rumah saya merusak. Pada terjadinya badai itu, itu sebelah teras rumah saya terbuka. Terbuka bersama dengan kayu-kayu. Dia bawa buang keluar saat itu, kira-kira jam 2 atau jam 3. Cuma seng itu kami tidak terlalu dengar juga. Saat paginya baru kami lihat, bahwa teras itu sudah bolong. Saya ucapkan banyak terima kasih dari Yayasan Tangan Pengerapan. Selam. Semuanya semuanya berkati. Kami tidak bisa membalas. Banyak kami doakan, supaya Yayasan ini tetap berlanjut. Sehingga bisa memberikan bantuan untuk kepada segala saudara kami yang sangat membutuhkan. Harapan dapat menjadi kekuatan yang luar biasa. Tapi ketika kesedihan datang, harapan itu pun hilang dan kita akan kehilang semangat untuk hidup. Namun ketika kita mengetahui tujuan dari harapan dan menggenggamnya sebagai cahaya, kita dapat bangkit kembali dari kesedihan. Pembagian barang donasi kontener di wilayah Kabupaten Kupang, yaitu Kelurahan Tarus, Kelurahan Oesao, Desa Sarain, Desa Tuapukan, dan Kelurahan Berdeka. Di Kabupaten Timur Tengah Selatan, yaitu Kampung Toinunu, dan Desa Meosin. Di Kabupaten Malaka, yaitu Desa Mahtian, Desa Naas, dan Desa Oanmani. Di Kabupaten Sumba Timur, yaitu Desa Palakahembi, Kelurahan Mauhau, Desa Patawang, Desa Wanga, Kelurahan Kambaniru, Dusun Mokawindi, Dusun Benda, Desa Kalala, Dusun Werakadumbul, Dusun Laikamela, Dusun Aujawa, dan Desa Persiapan Laimandar. Terima kasih. Total bantuan yang telah diselurkan pada minggu ke-14 ini sebanyak 1.398 paket di Kabupaten Sumba Timur, 643 paket di Kabupaten Kupang, 200 paket di Kabupaten Timur Tengah Selatan, 646 paket di Kabupaten Malaka, 103 paket di Kabupaten Alor, 300 paket di Kabupaten Lembata, 617 paket di Kabupaten Andonara, dan 3.907 total pembagian paket donasi yang telah dibagikan. Paket bantuan yang diberikan berupa makanan siap saji, sembako, amenitis, pakaian, kasur, dan sarung. Penyaluran bantuan diberikan sesuai dengan kebutuhan setiap daerah. Dan sampai saat ini, pengobatan gratis masih berlangsung, dengan total 1.125 orang di Kabupaten Timur Tengah Utara. Bagi Anda yang memiliki kerinduan untuk menabur, kami masih membuka kesempatan bagi Anda untuk mengirimkan pemeriksaan berikut ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah menunjukkan kepedulian kepada mereka. Kepedulian kita telah memberikan kebahagiaan dan pengharapan baru bagi mereka yang sedang membutuhkan. HELPING PEOPLE LIVE A BETTER LIFE